Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Dwi Lestari Pramesti Atau biasa dikenal dengan Mesti Arya Tejo Banyak yang nanya, kok namanya itu tiba-tiba ditulisnya di mana-mana Mesti Arya Tejo Karena dari kecil memang nama saya panggilannya Mesti Setiap saya nulis Dwi, dipanggil Dwi, 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 Dwi Jadi saya agak Mesti pak, jadi males jelasin lagi satu-satu Akhirnya saya sering nulis nama saya Mesti Arya Tejo, nama keluarga saya Oke ini foto masa kecil saya, ini saya di FKUI Kebetulan saya sarjana kedokteran dari fakultas, kedokteran Universitas Indonesia Ya ini perkenalan diri aja, saya main food, main harpa Dan modeling, jadi saya adalah full-time medical student, part-time musician, model and everything else Karena saya kebanyakan pingin ini-pingin itu, jadi ya seperti inilah Oke, mungkin saya disini gak akan bicara yang terlalu serius, saya akan lebih sifatnya berbagi Karena saya merasa saya belum memiliki achievement yang bisa saya banggakan Belum saatnya ada yang saya banggakan, jadi saya ingin berbagi tentang apa yang saya pikirkan Karena saya orangnya pemikir, jadi yang pertama di pikiran saya adalah God is good, God is great and big, so we have to be grateful Ya, ini adalah foto saya waktu saya SMP Waktu SMP berat badan saya 70 kilogram Dan tinggi saya segini gitu Jadi, kadang ada rasa waktu SMP itu saya agak minder Tetapi sebelumnya waktu SD, saya gak peduli penampilan, biarin aja saya mau tampil kayak apa Yang penting saya hanya peduli, saya suka belajar, saya suka sekolah, saya mau jadi guru Tetapi setelah SMP, masa-masa puber gitu, terus akhirnya saya berpikir Ah, pingin alang, simple, dipikir-pikir lebih sehat juga Dan saya yakin setiap orang itu memiliki kebahagiaan dan kesedihan masalahnya Itu semua udah dihitung kadangnya sama Tuhan menjadi sangat adil Jadi itu bagaimana pinter-pinternya kita bersyukur Nah, selanjutnya saya juga yakin bahwa setiap orang pasti punya passion sendiri-sendiri Di sini siapa yang gak punya passion? Pasti gak ada kan? Nah, menurut saya passion itu adalah suatu berkah hadiah dari Tuhan Yang harusnya kita olah untuk menghasilkan sesuatu kebaikan untuk kita dan untuk orang lain Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa passion saya yang mendalam dari kecil adalah musik Ya Wah, ini udah dimasukin lagunya di sini Ini adalah karya dari Chopin, Nocturne No. 9 Ini adalah lagu yang menggambarkan kepribadian saya Karena saya orangnya sangat melankolis dan romantis Dan lewat musik ini sendiri Saya berpikir banyak hal yang saya dapatkan dari musik Pertama, dari musik saya belajar mengenai filosofi hidup Misalnya saja saya berlatih harpa Dengan saya berlatih, berlatih-berlatih terus akhirnya saya dapat memainkan sebuah lagu dengan baik Begitu juga dalam kehidupan bahwa kita harus terus berlatih Sehingga akhirnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat Selain itu, apabila saya mau konser Lalu kemudian saya kebut latihannya Hanya dua hari, karena enggak ada waktu Akhirnya yang terjadi, saya mainnya berantakan Dan jadi saya terluka Jadi saya percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang instan Ya selain itu, musik mengajarkan saya Untuk saya melampiaskan emosi perasaan saya Dimana dengan musik dapat mewakilkan, menggambarkan perasaan yang saya alami Misalnya perasaan sedih Saya akan mainkan perasaan sedih saya Ini lagu saya sangat suka sekali Dari almarhum Krisya Ini tadi sengarnya ada yang putus Jadi harus disesuaikan dulu Dari almarhum Krisya Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Dari Harpa juga Misalnya saya senang Saya sedang jatuh cinta Saya bisa memainkan lagu yang Menggambarkan jatuh cinta saya Malu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya selalu percaya bahwa dalam hidup ini kalau kita jalannya lurus aja tuh udah ribet apalagi kalau kita belok-belok jadi sebisa mungkin kita harus hidup lebih baik lagi. Oke, kemudian mengenai lukis indah mimpi itu sendiri. Mimpi sebenarnya dari kecil, mimpi saya mungkin klisye banget ya, terlalu boseng gitu orang dengarnya. Mimpi saya dari kecil gak mulut-mulut, saya hanya ingin memberi manfaat pada orang lain. Dari kecil cita-cita saya adalah menjadi guru. Kenapa menjadi guru? Karena dengan menjadi guru, waktu itu saya ingin menjadi guru SD, dengan menjadi guru kita dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada murid-murid kita. Sehingga pada akhirnya dia terbentuk pribadi yang lebih baik, dan emang saya merasa ada suatu kepuasan apabila saya sudah mengajari orang lain gitu. Dan akhirnya kenapa saya pilih menjadi dokter? Karena dengan menjadi dokter, saya akan memberikan sesuatu yang signifikan. Udah jelas bahwa saya mengobati orang lain, dan dari situ saya merasa dokter adalah pekerjaan yang pas buat saya. Dari dokter itu sendiri, kita bisa melihat betapa bervariasinya kehidupan manusia di Indonesia, betapa dokter yang sangat pintar, tidak berdaya ketika masyarakatnya miskin dan tidak mempunyai asuransi. Sebenarnya program kayak Jam Kesmas seperti itu adalah suatu program yang sangat baik, tetapi targetnya masih belum sesuai, jadi suka salah target. Jadi sehingga itu yang saya ingin benahi di masa yang akan datang. Ini ada foto-foto di ruang sakit, dan saya karena ketertarikan saya di bidang, di bidang medis, dan di bidang musik, akhirnya saya dinobatkan menjadi duta yayasan jantung Indonesia, dan duta yayasan musik sastra Indonesia. Nah, dari situ saya berpikir, untuk apa sih jadi duta, 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 kerjaannya ngomong, 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 tapi pengaplikasiannya mana? Akhirnya saya berpikir, dan alhamdulillah akhirnya terbentuklah satu sekolah yang saya buat, bernama Children in Harmony, di mana saya memberikan pelajaran musik klasik di sini, untuk anak yang kurang mampu. Kenapa musik klasik? Karena memang berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa musik klasik itu mampu meningkatkan IQ sebasar 7 poin, dan selain itu dia akan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, sehingga emosional, intelektualitas, dan keperibagiannya akan lebih seimbang lagi. Seperti itu. Jadi, menurut saya, apapun passion yang kita semua punya, betapapun langkah kecil yang kita bisa lakukan, apabila kita punya passion, pasti kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Seperti ini yang paling saya suka adalah kutipan dari Mother Teresa, gimana, if you cannot feed everyone, feed just one. Jadi, tidak peduli betapa besarnya skala yang dibantu, tetapi setidaknya kita harus membiasakan diri membantu dari usia yang muda. Sebenarnya ini tambahan saja, sebenarnya kalau modeling sendiri, saya ini hanya sekedar hobi atau tambahan, bukan di prioritas, tetapi saya menyagari, mengapa dengan agaknya kesempatan ini, tidak saya pergunakan dengan baik, sehingga, dan saya juga yakin bahwa, apabila kita lebih dikenal, orang akan lebih senang, lebih bisa mendengar kita, sehingga itu akan memfasilitasi saya, dalam saya berbicara untuk mempromosikan kesehatan, mempromosikan musik klasik, dan bahkan untuk membuat bangsa kita lebih baik lagi, dari dengan saya dikenal, seperti itu. Oke, jadi apa yang setelah saya pelajari, dan ingin saya bagikan kepada kita semua adalah, yang pertama kita harus selalu bersyukur, karena bersyukur adalah awal dari kebahagiaan, dan kita harus terus bermimpi, karena dengan mimpi itu, kita akan menghasilkan sesuatu, dan memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi, dan kita harus be patient, ingat, dan juga harus sabar, kita harus konsisten, dan kita harus komitmen. Dan yang terakhir adalah, kita harus selalu belajar, karena belajar itu, suatu proses yang terus menerus terjadi, dan ilmu pengetahuan dapat berubah sewaktu-waktu. itu yang saya pelajari di sekolah saya, di kedokteran, kenapa? Jujur, saya bukan anak paling pintar di kedokteran, bahkan saya sering sekali mengalami remedial. Tetapi, saya yakin sesuatu yang hebat itu, mulai dari sesuatu yang sulit. Apabila yang hebat itu mudah, berarti semua orang bisa, berarti tidak jadi hebat lagi kan? Ya, jadi itulah intinya. Jadi, kita harus melukis sehingga mimpi kita, dan maju terus untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian. Terima kasih. Ini terakhir, mungkin saya mau mainkan lagu ciptaan saya. Sebenarnya ada liriknya, saya sendiri yang bikin liriknya, tetapi dari pihak manajemen, belum menyetujui lirik yang saya bikin, sedih ya. Tapi, bisa ada di website saya, bisa di cek untuk lagunya. Pada intinya, saya mengajak kita untuk aktif mengejar mimpi, belajar lebih giat, dan terus berkembang. Terima kasih. 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 Terima kasih.